Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi website yang terkena blokir atau internet positif. Dan sebenarnya cara untuk men-unblock atau membuka internet positif itu ada dua. Jadi part pertama ini atau bagian ke-1 ini khusus untuk PC atau laptop. Jadi kalau misalnya kalian punya PC atau laptop, kalian pakai part ke-1. Dan bisa untuk Windows XP, Vista, atau Windows 98, atau Windows 7, Windows 8, 8, 1, atau mungkin Windows 10. Jadi bisa dipakai untuk semua Windows ya. Jadi saya perjelas aja nih biar nggak ada yang nanya lagi. Dan untuk part keduanya itu bisa untuk Android. Jadi ini khusus Android, tapi untuk iOS saya juga nggak tau sih kalau misalnya ada aplikasinya ya tinggal download aja. Dan karena disini saya akan menunjukkan part 1 dulu ya, mungkin part 2-nya besok. Dan langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuka browser. Dan disini browser yang saya pakai adalah Google Chrome ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai Mozilla, ya silahkan. Bang kok kenapa sih harus pakai Google Chrome? Ya karena saya pakai Google Chrome dan kebanyakan orang juga sih rata-rata pakai Google Chrome ya. Mungkin karena mereka menganut teori kalau misalnya pakai Google Chrome itu internetnya jadi lebih cepat. Dan disini kita ketik Chrome Store ya. Chrome Store. Gimana sih nulisnya Chrome? Ya salah Chrome. Chrome Store ya. Dan kita klik yang paling atas. Kita tunggu loadingnya seperti biasa. Kita ketik disini plugin atau ekstensi yang kita butuhkan. Namanya adalah Anonymox ya. Kalau misalnya kalian pengguna Mozilla Firefox, ya kalian cukup cari aja Anonymox for Mozilla Firefox. Kalau misalnya untuk Google Chrome ya disini pakai Chrome Store ya. Anonymox. Dan kita enter. Dan kita tunggu loadingnya. Dan kita tunggu loadingnya. Disini juga akan ada tulisan ekstensi atau plugin ya. Ekstensi itu istilahnya. Disini akan ada banyak pilihan. Cuma yang kalian butuhkan adalah Anonymox. Kalau misalnya kalian mau tambahin atau install Chrome ya. Kalian cukup klik yang ini tambahkan ke Chrome atau add to Chrome. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Karena disini saya sudah ada Anonymox-nya ya nggak bisa juga gitu kan. Paling cuma beri nilai atau kasih rating. Nanti setelah kalian download ya. Setelah kalian tambahkan ke Chrome. Kalian akan ngedownload dan nginstall nanti akan ada disini pak. Jadi Anonymox ini. Kita klik. Kalau misalnya Anonymox-nya itu off atau mati. Nanti warnanya akan abu seperti ini. Kalau misalnya aktif nanti akan berwarna biru seperti ini. Dan untuk country-nya atau negaranya ya kalian ada disini ada tiga pilihan ya. Jadi ada US untuk Amerika atau Netherlands untuk Belanda dan UK untuk Inggris. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih yang all ini. Jadi ini US, UK, dan Netherlands itu langsung masuk ke sini. Bang kalau misalnya bagusnya yang mana nih untuk koneksi yang pelan. Tapi biar internetannya cepat. Nah kalau misalnya saya itu pakenya yang US. Kalau misalnya kalian pake UK atau pake Netherlands ya kan. Jadi lambat. Kalau misalnya pake yang US cepat gitu kan. Saya juga kurang ngerti juga kenapa. Dan setelah kalian pilih yang mana ya. Kalau misalnya kalian mau cepat ya saya saranin pake yang US aja lah. Kalian setelah itu kalian pilih identity-nya atau identitasnya. Kalian ada disini ada empat ya. Kalau saya kalau misalnya kalian mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang juga. Tergantung dari si Anonymox-nya. Nah bang apa sih kekurangannya kalau misalnya pake Anonymox ini. Nah kekurangannya itu yang namanya VPN atau proxy ya jelas. Pasti bakal ngurangin kecepatan internet aslinya. Karena ISP-nya itu bukan misalnya ISP dari tower yang tower 1 ke Indonesia. Jadi dari tower itu ke Indonesia ya jadi harusnya internetnya misalnya 1 Mbps. Karena dari tower yang sama yang harusnya ke Indonesia malah ke US. Jadi akan makin lambat gitu koneksinya. Jadi bukan sebenarnya makin lambat sih. Jadi ngurangin gitulah speed-nya. Dan setelah kalian pilih ya bebas. Sudah itu kita akan contohkan membuka website yang terblokir. Oke disini saya ambil contoh adalah reddit.com. Reddit.com itu kalau misalnya kalian yang gak tau ya. Jadi untuk kalau misalnya ada game-game baru maupun itu konsol atau mungkin PC ya. Nanti akan ada beritanya. Kalau misalnya di PC ada bug atau glitch-nya. Nanti bakal ada orang yang bikin trade-nya untuk fix-nya. Dan itu menurut saya berguna banget gitu. Cepun saya gak ngerti juga kenapa reddit diblokir sama pemerintah Indonesia ya. Dan disini anonimox saya on. Jadi reddit-nya bisa dibuka. Dan disini juga saya akan menunjukkan anonimox-nya kalau dimatiin kayak gimana ya. Jadi saya matiin dulu ya bentar. Matiin dan kita buka lagi website yang sama yaitu reddit.com ya. Reddit.com. Dan kita enter. Dan kita tunggu loading-nya. Oke jadi setelah menunggu loading-nya yang saya kawalnya gak beres-beres ya. Dan ada tulisan disini situs ini tidak dapat dijangkau. Jadi ya situs ini memang tidak disediakan oleh ISP. Jadi gak bisa masuk ke situs ini. Karena ya di blokir juga. Dan itu tadi. Kenapa gitu saya juga bertanya-tanya. Kenapa reddit di blokir gitu kan. Padahal kalau misalnya kalian ada game gitu. Ada bug ya. Kalian pasti buka reddit juga untuk dapetin fix-nya. Ya dan saya karena saya udah pusing juga ya. Kenapa bertanya-tanya. Reddit di blokir dan reddit di blokir. Ya kalau misalnya kalian mau akses kredit. Ya kalian cukup pakai plugin Anonymous tadi. Ya kalian download aja gratis di ke komstore. Kalau misalnya kalian masih kurang paham ya. Kalian riwan aja video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Rai dari tutorialnya berhasil. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax